Intro Pak Imron dan Pak Dekan Saya minta tolong Teror hantu kaki buntung itu Sudah kemana-mana menerornya Bukan hanya di wilayah kampus Tapi sudah keluar Warga kampung kita ketakutan semuanya pak Kasus hantu tanpa kaki ini Belum jelas kebenerannya pak Jadi kami tidak bisa menerima laporan begitu saja Tanpa ada bukti-bukti yang jelas dan konkret Aduh pak Rek bukti naon dei Semuanya kan sudah terbukti Banyak warga kampung yang diteror Bahkan sudah melapor Saya saja sama Pak Rete sudah ngalamin Bener tuh Pak Rete? Betul Pisa Dan itu menyeramkan sekali Saya minta tolong Pihak kampus mau bertanggung jawab Paling tidak yang menghentikan kegiatan inilah Sampai semuanya rendah Baru dilanjutkan lagi Tidak bisa begitu dong pak Bapak tidak bisa seenaknya menghentikan kegiatan kampus ini Bagaimana dengan mahasiswa kami? Seandainya kegiatan kampus ini dihentikan Gini lah Sok sama Pak Imron weh Gimana keputusannya Pak Imron yang paling bijaksana sebagai ketua yayasan? Sok sama enggak? Sepertinya Pak Rete dan Buranti benar Kita harus menghentikan untuk sementara kegiatan kampus Kita harus mengatasi kasus hantu tanpa kaki itu Baru proses perkuliahan bisa kita lanjutkan Nah benar berarti itu teh benar-benar bijaksana Betul Karena disana Kalau disini Bijaksini Cakep Nah gitu Luhun Pak Imron Luhun Luhun Kak Dina sama Kak Tora jangan sedih Ini Kak cuma sementara Iya kakak juga tahu Cuman kan Kita belum tahu sampai kapan kayak gini Kakak juga nanti bingung Masih kakak kedepannya gimana Kak Tora juga bingung Kalau enggak kuliah Kakak harus kayak gimana lagi Ini semua gara-gara hantu yang enggak berkaki itu Semuanya jadi berantakan Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua Mulai sekarang Kami akan melakukan investigasi terhadap hantu yang ada di kampus ini Dan kami atas nama pihak kampus Memohon maaf pada bapak-bapak dan ibu-ibu kampung sini Atas semua kejadian Alhamdulillah Terima kasih Pak Imron Kami doakan semoga semuanya berjalan lancar Sebagaimana mestinya Amin, amin, amin Dan para warga, adik-adik semuanya Gimana kalau kita pulang saja sekarang Istirahat dan kita berdoa Semoga semuanya lancar dan beres Betul ya Lagian ngapain juga Itu yang namanya hantu Pagi datang-datang ke kampus Ya kan Harusnya itu ke tempat lain Dia tahu aja kali ada wanita syantik Dan juga syokep seperti aku ini Ya kan semuanya Oh pada bubar sih Aduh, Pak Irti, Ibu Ranti Ya, anak kampus itu juga bubar Iya, gimana sih? Orang tua lagi ngomong, lagi sepici Orang tua lagi ngomong, lagi ngomong, lagi bubar Ibu Ranti, Pak Irti Tuh lihat momen itu, lihat Padahal nih, orang masih mau ngomong Kalau saya itu emang silalu aja dikerubur sama orang Ya, Ibu Ranti, Pak Irti Kau ikutan bubar juga sih, ah Nggak ada yang mau dengerin Nggak ada Nanti setan yang denger Aku bubar juga deh Oh, bang Yaudah, kalau gitu Kakak tinggal dulu ya Ayo, dit Rafa, ambil Rafa Yaudah, kuam dudah, bentar Kampus sudah tutup, Pak Semua sesuai dengan perkiraan, Pak Hantu tanpa kaki Itu udah menjalankan tugasnya dengan sempurna, Pak Baik, Pak Bapak tinggal menyiapkan uangnya aja nanti malam Ketemuan di kampus ya, Pak Baik, Pak Makasih ya, Pak Jadi, hantu itu, itu palsu Aku harus kasih tau kali sama Kadam Kali, kali Rafa, Rafa, kamu nama Mbak Si ambil bolanya Iya, tadi tuh lama Karena aku denger Pak Skuriti lagi telepon Dan nampak itu tanpa kaki itu palsu, Kak Dan Pak Skuriti itu pasti terlibat Ternyata emang ada yang ngeberes Kita udah ceritau nih, Dem, Rafa Kita kasih tau, Kadina Makatora, yuk Biar ada orang dewasa dibantuin kita Jadi, kita kasih tau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax